Biasanya kalau orang live stream kan kalian mau muji-muji karena orang yang live streamernya itu kan pro player gitu kan. Mainnya gak pernah mati. Sedangkan disini banyak mati dan banyak tanya. Di mod 10 stage 5 besarkan suara ada suara echo tah. Oh siap-siap lawan golem penjajah golem. Abang wajib di bulilah. Oke lah sekarang kita lanjut mosh. Langsung kita masuk dalam gamenya. Habis kemarin kita ngebantu. Eh bukan ngebantu ya. Untuk mendatangi putri Aisha jadi si Mesh sama si future princess datang ke kerajaan rah. Dan sekarang mulai memasuki kerajaan ranya. Atau masih belum. Tempat apa ini? Kenapa? Itu pasokan... Pasokan makanannya. Kita harus bergegas semuanya pergi. Ini kargo terakhir. Tolong mod kargonya. Oh suara epic. Kita tidak bisa menunggu sampai para penjajah muncul. Oke. Manusia selju. Penjajahnya udah muncul aja. Penjajah. Kak, kakak. Mati kan mereka. Jangan lah jangan mati. Apakah kita akan mati? Enggak dong. Tidak dong. Tolong latih. Nice snipernya kerajaan rah. Siapa itu namanya snipernya? Ada bau yang gak bisa dianc... Batu. Oh yang batu itu yang gak bisa diancurin itu. Oke. Sekarang kita ngelompat... Astaga, aku baru kesan kena... Panahnya cuma satu loh. Darahku udah tinggal segini. Wow. Nice. Darahku udah tinggal separuh. Ini gimana, ne? Ada robotnya si Mariana, bos. H.K.T. Ya, H.K.T. Setauku bukan Kang, deh. Dia kan cewek. Kenapa manggilnya Kang? Ini si Mas ngebantu untuk memasok persediaan... Apa ini? Ada sesuatu yang terjadi di sana. Apa yang terjadi, bos? Ini kem pengusian kerajaan rah gitu, kan? Bentar dulu. Cari darah dulu. Kita kiri... Oh, ini H.K.T. Anjir, senjata X-nya keren banget. Eh, tinggalkan amunisinya di sana. Aku sudah bilang untuk meninggalkannya di sana. Amunisi? Amunisi apa coba? Apakah kau mais? Yap, saya mais. Kau masih hidup? Tentu saja kau terlalu berbakat untuk mati dengan mudah. Oh, bukan X-nya kah itu? Kukira X-nya itu. Ya, banyak yang ingin kukatakan padamu. Oh! Emang sniper keren banget, bos. Aku sedikit sensitif sekarang. Kita fokus ke ceritanya dulu. Abis itu nanti fokus untuk nyari star piece-nya, oke? Jadi, ini untuk sekarang kita fokus ke ceritanya dulu. Ini api buat apa? Oh! Kenapa ditembak? Kau menakutiku. Jangan pegang barang di sekitarku. Oh, iya. Oke. Refleknya cepat banget. Oh, ini masih di heaven hold. Kukira sudah di kekaisaran Ra. Apa ini? Jalannya ketutup kah? Seseorang tolong tarik gerobaknya. Hmm, bikin macet. Jika seperti ini, semua orang akan berhasil. Oke. Ah! Si Aisyah! Uh, dia ngebantu. Oke. Terlalu, terlalu. Kenapa dibantu kayak gitu aja tepuk tangan? Nggak tepuk tangan. Perhatian. Di saat yang kelam ini, aku membutuhkan respon cepat dan tenang kalian. Rute evakuasinya di sebelah sini. Semuanya ikuti arahanku. Oh, yang mimpin evakuasinya si Aisyah. Iya kan? Nggak salah kan? Aku bilangnya putri Aisyah kan? Evakuasi, apakah itu? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Future Princess ngomong kok separuh-separuh. Batunya? Mana batunya? Oh, ini kah? Yang dibawa ini kah? Yang dibawa ini? Oke, oke, oke. Oke, oke. Siap. Ntar dulu. Aku penasaran sama yang di atas. Ini apa ini? Apa ini? Rachel AH475-511. Disini terbareng Raja Bajak Laut yang menyelamatkan jutaan nyawa. Ini. Siap. Ih, salah satu palaman yang ada di kotanya si Mariane kan? Rachel gak ini? Bawa batu ke... Eh, katanya. Bantu tanah besar. Iya, sabar dulu bos. Aku masih ini. Astaga. Tapi meninggal. Kenapa kapten kami membantu 10 orang hari ini? Tetap tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kau lakukan. Awasi kami dari manapun kau berada. Mawar merah. Iya, mawar merah tua. Terukir di tangan kami. Ini adalah bukti pertemanan. Bajak laut mawar merah tua tidak akan bisa digagalkan. Ah, meninggal dong. Si ratu bajak laut. Aku penasaran sama kronologi. Gimana dia kok bisa meninggal gitu loh. Rachel tewas. Tapi kronologinya kayak gimana? Coba. Ntar dulu batunya. Kalian bilang ada batunya. Ini ya, batu yang ini. Kita coba ke bawah dulu ya. Kita coba ke sini. Bisa lewat. Gak bisa. Dari sini bisa lewat. Gak bisa. Oke, berarti kita balik lagi ke atas tadi. Salah. Kalau abang ingat mereka bertiga. Itu bocil yang diselamatkan Rachel di World 2. Iya, bener. Bener. Yang di kerajaan Titan. Iya, bener. Garis pertahanan harus tetap berdiri. Sampai kapal terbangnya siap. Mariani. Setelah meka itu kuat. Tapi jangan sombong. Apalagi. Jangan ragu-ragu untuk menekan tombol kabur darurat. Jika merasa ada bahaya. Oh, dia udah ngebikin robot itu. Dan dipasarkan buat teman-teman. Itu ex-nya si Mariani kan. Siapa yang berani menggagalkan posnya di situasi seperti ini. Meninggalkan, menggagalkan. Mais. Kau masih hidup. Ya. Tidak mungkin juga sih. Kau yang bodoh itu. Mati dengan mudah. Kau yang bodoh. Bagaimana bisa kau ke kamar. Mariani. Tuan Butri. Kau melewati tempat berbahaya itu. Iya, ex-nya Mariani bener. Bagaimana kau bisa begitu sembrono saat kau sedang menjadi pemimpin. Tidakkah kau tahu kalau mereka sangat mengandalkanmu. Mariani tenang dan dengarkan kami. Oh, mulai cerita tentang penglihatan masa depannya. Kami benar-benar harus menyampaikan sesuatu pada Aisyah. Pada Aisyah. Aisyah sedang melindungi orang. Orang-orang yang naik ke kapal terbang. Kapal terbang. Airstrike. Keran. Kalian pergi. Seiring berlalunya hari para penjajah menjadi lebih kuat. Kami menahan mereka tapi ini hanya masalah waktu. Untuk melindungi orang-orang. Kami harus kabur dari tempat ini secepatnya. Kayak gimana. Ayo kita harus menemui Aisyah sebelum terlambat. Ex-wiponnya Mariani keren. Aku belum pernah lihat sih. Oh iya ini HeKT dimana bos? Kalian bilang untuk nyerahin batunya ke HeKT. Siapa tadi namanya? HeKT. Tuh. Batu bisa hancur. Nah itu yang gak bisa hancur. Lah HeKT-nya dimana? HeKT di atas tadi yang... Oh yang ada sniper-nya. Oke. Oh ini bakal ditembak sama si HeKT. Oke. Secepat itu dong. Dapat apa itu? Kau menakutin jangan pegang barang di sekitarku. Oke. Apa ini? Kamu bisa mendengar sinyal misterius. Bentar dulu. Aku besarin dulu suaranya. Aku takutnya ini suara yang penting. Terlalu besar? Nah udah. HP. Kamu mendapat informasi tentang sumber sinyal itu. Oh SideQuest. Kok kira dapetin Starfish? Oh SideQuest kah? Babak sumber transmisi telah dibuka. SideQuest ternyata oke. Jadi ini gak bisa dibawa ya? Kalau gitu yaudah lah. Sekarang kita lanjutkan. Nah ini yang disini tadi udah pada kemana semua. Apa ini? Semuanya bakal berbaris dalam satu barisan. Itu adalah rebusan kaktus spesial Laila. Ini yang diselamatin sama si Marvin. Iya kan? Ini si gadis kecil yang diselamatin sama si Marvin kan? Itu adalah rebusan kaktus spesial Laila. Kita ikut antri kah? Enggak ya? Oh bisa kesini dong. Oke. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa kosong. Terus ngapain dibuat jalan kayak gini? Ke atas dulu ada Karina. Hah? Siapa ini? Tunggu. Apakah kok disini untuk memberi hormat pada Santa Karina? Karin! Ini yang si vampir itu kan? Santa Karina dikuburkan di peti ini. Yang si vampir itu kan ketika perang meletus Santa menggunakan semua kekuatannya untuk menyelamatkan yang terluka. Kami membangun monumen ini untuk mengingat pengorbanan Santa. Tapi kami tidak bisa melakukannya lagi sekarang kami meninggalkan tempat ini. Kenapa kau tidak memberi hormat pada Santa juga? Ini Karina kan? Karina yang si vampir cewek itu kan bang. Oh hancurkan semua. Terus ngapain aku bawa ini? Kalau Kenapa kalian selalu bilangnya saat telat gitu loh? Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Oke nice. Kita dapat Bajak laut sejati tidak akan menolak minuman ini. Rachel Aha. Tuang ram di atas kuburan. Rachel Kenapa gak ada kronologi kejadiannya? Oh, ini kah? Kronologi. Astaga Rachel. Aku tidak bisa melupakan rasa ini meski aku sudah mati. Mais, sudah lama sekali. Aku senang kau baik-baik saja. Kau kemana saja. Sudahkah kau melatih haki kaisarmu? Haki kaisar. One piece dong. Aku menjadi lebih kuat ketika kau pergi. Aku harap kita bisa berpetualang sekali lagi. Rachel. Maaf. Maaf. Biasanya aku tidak semurung ini. Ngomong-ngomong. Bisa kau membantuku? Ada senjata yang cukup bagus di balik kuburanku. Bisa kau memberikan itu pada anak-anak? Amatir. Masih ceroboh. Tapi aku mengagumi kegigian mereka. Mereka akan menjadi bajak laut yang hebat. Rachel. Aku pengen tahu kayak gimana kau bisa meninggal. Yap. Aku harus pergi. Suatu kehormatan Raja Bajak Laut. Sudah dipanggil Raja Bajak Laut sama Mais. Jangan membuatku menangis wajah bodoh. Tidak ada penyesalan selama kau dan anak-anak masih hidup. Bahkan kematianku tidak bisa menghentikan petualanganku. Itu benar-benar hidup yang hebat. Sekarang kita suruh ngambil ini. Senjatanya. Oh ini kah senjata X-nya si Rachel. Senjata favorit Raja Bajak Laut. Mawar biru. Oh ini kah tiga bocilnya. Kita kasih ke mereka. Wow. Kau adalah orang yang menyelamatkan Kapten kami 10 tahun yang lalu. Benar kan? Apa? Apakah ini milik Kapten? Dan dari mana kau mendapatkannya? Rachel meninggalkan ini untuk kalian. Kapten. Terima kasih untuk kenang-kenangan dari Kapten. Ini sebagai kenang-kenangan. Ah dapet satu star piece. Sisanya masih enam. Kemayat Karina. Gak ada belakang nanti Karina gigit mes. Oh bakal digigit kah? Gini. Eh iya dong. Gerak dong petinya. Ini kita biarin gak? Iya kita biarin ya. Oh Karina hidup lagi. Itu enak sekali. Karina. Setidaknya gak meninggal salah satulah. Masih ada aroma yang tidak asing. Sangat menyegarkan. Karina. Aku seneng lihat kau hidup lagi. Aku sudah lama ini sama sekali. Tapi kau mudah lengah mais. Apa? Benarkah? Aku berpikir bahwa aku mendorong diriku sendiri. Aku tidak berpikir kalau aku hampir membunuh diriku sendiri. Tapi tidak apa-apa. Aku baru saja menikmati makanan terbaik dalam 10 tahun terakhir. Ini hadiah untuk makanannya. Ah Karina masih hidup. Terima kasih. Aku kira dia bakal mati. Heaven hold penuh dengan orang-orang yang membutuhkan penyembuhanku. Ini di kanan gak ada apa-apa loh. Di kanan gak ada apa-apa tuh. Gak ada apa-apa. Terus suruh diam ngapain? Diam. Lucy. Siapa itu? Coko. Siapa itu? Aku merindukan kalian. Siapa?